Wacana penambahan jumlah kursi Menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran mendapat kritikan dari mantan Cawapres Mahfud MD. Mahfud menilai, penambahan tersebut berpotensi membuka ruang untuk praktik-praktik korupsi. Apabila praktik tersebut meluas maka berimbas pada kerusakan negara. Dikutip dari Tribun News, dalam seminar nasional di Universitas Islam Indonesia, UI, Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2024, Mahfud menduga wacana penambahan kursi Menteri ini imbas banyaknya janji yang dilakukan kandidat ketika pemilu. Mahfud lantas mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 14 kementerian. Kemudian di kementerian tersebut, dibagi lagi di bawahnya menjadi unit-unit. Dikatakan olehnya bahwa pada 2019 silam, dirinya bersama beberapa pakar hukum tata negara merekomendasikan agar jumlah menteri dikurangi. Mahfud menilai, ruang korupsi akan semakin besar bila jumlah kementerian terus diperbanyak. Kritikan juga lebih dulu dilayangkan oleh Ganjar Pranowo pada Senin, 6 Mei 2024, seusai pembubaran TPN Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengingatkan soal ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurutnya, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung Capres dan Cawapres hingga menang, maka wacana tersebut bukan langkah yang tepat. Selain itu, politik akomodasi juga tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang 1945. Ganjar menilai, harusnya susunan kabinet pemerintahan paling baik diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan justru bagi-bagi kue jabatan kependukung. Adapun sebelumnya mencuat kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengaku tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian. Habibur Rahman berujar, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan serta cita-cita yang besar juga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.